Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, hai ayah bunda TK Abba 1 Semborok Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat, selalu semangat dan tetap ceria Nah, sebelumnya, perkenalkan lebih dahulu nama saya, Kapita Sebiana Putri, bisa dipanggil Kak Nopi Sebelum kita memulai belajar pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu Berdoa, dimulai Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi robba Aku rela Allah Tuhanku Wabil islami dinah Wabi muhammadin nabiya wa rasulah Dan aku rela islam agamaku Dan aku rela nabi muhammad sebagai nabi dan rasul Rabi zidani ilma Tambahkanlah kepadaku ilmu Warzuqani fahma Dan berikanlah aku pengertian yang baik Amin Nah, hari ini kita akan belajar tema lingkunganku Subtema setelahanku Mari kita bernyanyi lagu Tamanku Taman yang paling indah hanya teman kami Taman yang paling indah hanya teman kami Tempat bermain berteman banyak Itulah taman kami, taman kanak-kanak Tamanku Taman kanak-kanak paling indah Tamanku Taman kanak-kanak menyenangkan Tamanku Taman kanak-kanak mengasihkan Tempat kita bermain Ada ayunan Ada ayunan Jungkit-jungkitan Putar-putaran Dan luncuran Lari-larian Kejar-kejaran Semua senang Sambil tertawa Anak-anak Senang Ibu guru Senang Ayah bunda Juga ikut senang Anak-anak Senang Ibu guru Senang Rangkat nenek Juga ikut senang Mari kita amati Foto berikut ini Kira-kira Gambar apa ya? Benar Geduk TK Ambar Satu Semburu Kira-kira Ada apa saja ya Ruangan yang ada Di TK Ambar Satu Semburu Ada apa saja Ruangan yang ada Di TK Ambar Satu Semburu Benar Ada Ruhu kelas Ada Kantor Ada Halaman bermain Ada Kamar mandi Dan juga Ada Japur Lebih jelasnya Mari kita Simak Satu-satu Yang pertama Ada Kantor Yang berdiri dari Buruk K A N T O R Kantor Kantor Berfungsi Sebagai Tempat Menyimpan Data-data Sekolah Dan Data-data Siswa Yang kedua Ada Ruang kelas Terdiri dari L U A N G K E L A S Dan yang ketiga Ada Halaman bermain Terdiri dari Halaman bermain Dibuat Anak-anak Tempat bermain Dan yang keempat Ada Kamar mandi K A M A N M A N D Kamar mandi Kamar mandi Berfungsi Untuk Tempat Anak-anak Atau guru Membuang air Besar Dan air Dan buang air Kecil Dan Untuk Tempat Berbudu Dan yang kelima Ada Dapur D A P U M Dapur Dapur di sekolah Dibunakan Untuk Masak Guru Dan Siswa Saat Berada Di sekolah Bagaimana Perasaannya Hari ini Senang sekali Bukan Nah Tadi kita sudah belajar apa Belajar Tempat Bagian Bagian Ruangan Yang ada Di Sekolahan Ada Kamar mandi Ada Gapur Ada Ruang kelas Ada Kantor Dan Dan Juga Ada Hal Dan Bermai Nah Sekian dari Sampai Sampai Berkumpa Di Video selanjutnya Mari kita Tutup dengan Membaca Doa Doa Besal Bismillahirrohmanirrohim Walasri Innal Insana Lafi Husrin Illah Illalladina Amanu Wa Amilu Solihati Watawasawbil Hakki Watawasawbis Sobat Amin Sekian dari Kak Novi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax